Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Tulungagung bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbang Tulungagung melakukan tes urin terhadap para ASN. Tes secara acak ini untuk menjaring kemungkinan adanya pegawai pemerintahan yang terjerat narkotika, psikotropika atau obat keras berbahaya. Sebelumnya, tes menyasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Inspektorat dan Kecamatan Kauman. Sementara pada Rabu, 21 September 2022, tes urin dilaksanakan di Kecamatan Boyolangu dan Kecamatan Campur Darat. Kabit Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, Bakesbang Pol Tulungagung, Windora Harjo menjelaskan, dalam tes urin kali ini diambil 15 sampel untuk satu instansi, dan tes dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pihaknya hanya melapor ke sekda sebelum melaksanakan kegiatan. Dalam tes urin di kantor Kecamatan Boyolangu, ada dua pegawai yang dicurigai. Sebab dari tes kit, ada salah satu dari tujuh indikator menunjukkan hasil positif. Kedua pegawai ini langsung dilakukan asesmen oleh BNNK Tulungagung. Hasilnya, keduanya dinyatakan tidak mengonsumsi narkotika, psikotropika maupun obat keras berbahaya. Keduanya sama-sama minum obat sebelum melakukan tes urin. Satu orang mengonsumsi obat pengapuran tulang, dan satu lainnya mengonsumsi obat diet. Jika ada ASN yang positif saat tes urin, maka akan dilakukan asesmen. Jika terbukti mengonsumsi narkotika, maka akan dilakukan proses hukum sesuai perbuatannya. Jika statusnya pengguna atau korban peredaran gelap narkotika, maka akan direhabilitasi BNNK. Namun jika statusnya pengedar, maka akan dilakukan penegakan hukum. Kalau kondisinya parah ya, tingkat kecanduannya parah, maka dilakukanlah. Sebelumnya, BNNK menemukan dua ASN di lingkungan pemkap Tulungagung yang terjerat sabu-sabu. Keduanya terbukti sebagai pengguna, sehingga BNNK mengirim keduanya ke Balai Besar Rehabilitasi Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dikirim ke Bogor karena memang tingkat kecanduannya sudah parah. Ini, satu, dua, sepuluh sampel. Ini rencananya ada lima belas sampel. Tapi ini, belum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!